Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat subscriber dimanapun kalian berada Yang tentunya panjangan masih dalam keadaan sehat Walafiatamin jarobal alamin Oke sahabat subscriber di kesempatan kali ini Di video kali ini Saya berada di UPT Sepunggur ya sahabat-sahabat subscriber Saya sedang berada di Sepunggur 17 Di rumahnya beliau Pak Mohrohni Yang transmigran dari Kabupaten Brebes Yang tempoh lalu Saya telah meliput beliau dan Bagaimana aktivitas sekarang Dan mungkin Banyak sekali yang bertanya Tentang aktivitas beliau Dan banyak yang berkomentar Dari Kabupaten Brebes Kemarin tentunya sekarang Saya meliput dari bagian Panjangan ini sahabat-sahabat ya Saya jauh-jauh dari SP10 Menuju ke lokasi Sepunggur Beginilah Suasananya pada siang hari ini Di Sepunggur 2017 Luar biasa Saya diajak Sama teman saya Yang di belakang sini Channelnya Bang Matrim ya sahabat-sahabat ya Matrim 125 Subscribe, like, dan komen beliau Sahabat-sahabat ya Seperjuangan dengan Saya ini sahabat-sahabat ya Luar biasa Oke Ini di Sepunggur Lagi saat-saat ini Cuacanya panas sekali Ini sahabat-sahabat ya Luar biasa ini Tuh Anak-anak muda Di lokasi transmigrasi Baik, luar biasa Oke Sampai-sampai Oke Luar biasa Kita akan masuk ke lahannya beliau ya Sahabat-sahabat ya Pak Muhroni Bagaimana perkembangannya beliau Dan aktivitas beliau Karena selama di SP10 Meliput Kegiatan Warga SP10 Saya sekarang meliput kegiatan di Sepunggur ya Luar biasa Sahabat-sahabat ya Di sini Mata saya tertarik Di bawang perih Banyak sekali yang ditanam Dan dikembangkan sama beliau Dan di sini beliau Sama sang istri Ya sahabat-sahabat ya Selamat siang pak Muhroni Oke Gimana kabarnya pak Alhamdulillah sehat Oh sehat Oke Pakai mikrofon dulu pak Sini pak Sini pak Oke dipakai disini Oke Luar biasa Sahabat-sahabat ya Gimana kabarnya pak Muhroni Alhamdulillah Baik Jadi saat-saat ini Jedengan Lagi sibuk Sama sang istri Lagi mengembangkan bawang Bawang perih pak Oh yang lainnya Dicapit pak Dicapit dulu Oh ya Dicapit dulu pak Nah begitu Oke Ini bawang perih semua pak Kira-kira yang dilahir Dilahirin bawang perih Ada Ada Di sela-sela Di sana itu Ada terong-terong Sedikit-dikit lah Sebab ini saya belum sempat Angge Perbanyakan Masalah kerjaannya Kesana-kesini Susah Kerja di mana pak Ya itu ikut Pasang tiang listrik Kan Oh Ikut pak Yang pasang listrik Gitu Jadi Ini sampein-sampein aja Kalau Enggak ada kerjaan Baru ke ladang Oke Jadi gitu Oke Kalau seledrinya yang disebelah sana Seperti apa pak Yang kemarin Sudah Bagus lah Kan Kemarin juga Orang minta Ada yang 3 kilo Satu hari Satu hari Tiga kilo Ada Tiga kilo Ada satu kilo Satu Jadi tiap-tiap hari Itu ada Terus gitu ya pak Ada Nanti sore Panen Ini jaringan Berdua aja Yang Kerja berdua Pake Ini manual Semua Kalau Saya itu Memang takut Kalau Pakai Brujul itu Malah mati Oh gitu Saya lebih baik Pakai manual Lebih baik Pakai manual Begitu Oke Ini kan Begitu jadi Kan langsung Saya tanam Oh Begitu jadi Langsung ditanam Ini kemarin Itu Saya selesaikan Sore Itu Kemarin Oke Sampai Marib Kalau bibitnya Dimana pak Bibitnya Ini semua Giting Ini saya Ngambil dari sana Yang ada seledri Di sana Oh Tadinya mau Ngambil bibit Di sini Tapi Ini sudah Agak Mulai besar Mulai Mau Saya panen Kan Ini saya Biarkan dulu Untuk Menyesuaikan dulu Ini Kalau kira-kira Harganya di sini Berapa pak Kalau sekarang Sudah turun Mungkin sekitar Tiga puluhan Tiga puluhan Tiga puluhan Tiga puluhan Tiga puluhan Oke Jadi Jangan Hari ini Memencarkan Bibitnya Saya Ngambil dari sana Oke Oke Luar biasa Memang berapa hari ini Saya memang Saya panen Ini Untuk Pembibitan Untuk Pembibitan Untuk Pembibitan Biar ini Seperempat ini Selesai Sama Seledri Juga Kan Sudah selesai Hampir Satu bulan Saya Di tempat Seledri Kemarin Saya Kesitu Bapak Bapak Tidak Ada Itu Sudah Jadi Semua Oh Bapak Kemarin Kemana Pas Saya Kesitu Di Belakang Saya Ngambil Nipas Sama Kayu Untuk Atap Itu Sudah Jadi Saya Tanam Semua Jadi Nanti Juga Untuk Memperbanyak Lagi Saya Bikin Lagi Atap Kedepannya Lagi Sambil Ngumpulin Kayu Sedikit Dikit Oke Kalau Pengalaman Jenengan Tentang Bawang Pre Di Pak Kira-kira Itu Apa Pengalaman Jenengan Dari Mulai Penanaman Itu Seperti Apa Sebenarnya Ngasalah Pengalaman Itu Saya Memang Belum Belum Lama Saya Terjun Ke Bawang Pre Saya Belum Lama Tadinya Memang Apa Ladangnya Itu Kan Banjir Mungkin Baru Kurang Lebih 7 Ata 8 Bulan Saya Baru Bisa Ya Saya Di Ladang Ini Kan Baru Sekitar 7 Bulan 8 Bulan Belum Lama Jadi Saya Buka Ladang Ini Pun Sama Dengan Yang Disana Itu Hampir Ya Seimbang Kesitulah Seimbang Sekitar 8 Bulan Tapi Kan Saya Kesana Kesini Kan Kalau Yang Sudah Lama Ya Mungkin Sudah Pengalaman Masalah Penyakit Masalah Apa Kalau Saya Kan Masih Secara Alami Aja Dulu Oh Gitu Tapi Biasanya Yang Rentan Hamanya Itu Apa Biasanya Kalau Bawang Pre Ini Apa Itu Kupu Yang Kutih Itu Namanya Kupu Sama Ulat Sama Ulat Kalau Pucuk-pucuk Kuning Ini Kenapa Pak Itu Pak Ya Karena Ini Tanah Kan Tidak Stabil Kesimpurannya Oh Tidak Stabil Kesimpurannya Jadinya Banyak Kuning Oke Tanah Disini Kan Semuanya Kan Belum Rata Kesimpurannya Jadi Ada Yang Tubuhnya Supur Ada Yang Masih Gondeng Gondeng Oh Gitu Oke Kita Ikutin Alam Aja Dulu Sesuaikan Dengan Alam Dulu Baru Nanti Kalau Jadi Tanah Untuk Mengolah Tanah Bener Bener Itu Jadinya Seperti Kayak Di Jawa Dimana Harus Prosesnya Lama Juga Tapi Ini Sudah Bagus Sekali Loh Pak Ini Jeningan Sudah Bagus Makanya Ini Saya Usahakan Pakai Manual Aja Dulu Biar Sampah Sampah Yang Ini Bisa Diolah Dulu Baru Nanti Kalau Sudah Habis Sampah Baru Kita Pak Puk Oh Tapi Selama Ini Belum Pernah Pake Pake Juga Sekali Sekali Gitu Aja Pupak Apa Biasanya Pak Ya Pons Sekarang Pons Sekarang Urea Gitu Tapi Kalau Menyiram Enggak Ya Pak Ya Kalau Menyiram Saya Enggak Ini Enggak Ya Memang Masih Mengandung Air Pengairannya Itu Kan Saya Bikin Sesuai Dengan Ini Jadi Enggak 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 Mungkin Tenggelam Gitu Kalau Pasang Tinggi Pun Air Masuk Tapi Enggak Tenggelam Enggak Tenggelam Oke Jadi Syukur Alhamdulillah Ya Pak Ya Ini Peraluan Dulunya Kan Tinggi Saya Turunkan Yang Di Depan Itu Biar Air Masuk Walaupun Pasang Tinggi Dia Enggak Mungkin Penuh Enggak Mungkin Penuh Luar Biasa Beliau Perjuangannya Di Sini Di Lokasi Transmigrasi Dan Disana Masih Ada Seledrinya Banyak Jalan 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 Kita Lihat Mana Ini Pak Kita Balik Kalau Seledri Masih Jalan Terus Masih Jalan Terus Oke Malah Saya Perbanyak Mudah Mudahan Bisa Satu Hari Saya Pengen Menghasilkan 10 Kilo 10 Kilo Pengen Gitu 10 Kilo Seledri Satu Hari Kan 10 Ribu 10 Kilo Ya Sopat Ya Oke Perhari Gitu Pak Ya Keinginan Saya Cita Citanya Biar Ini Tapi Kan Masih Proses Masih Lama Juga Orang Baru Orang Baru Kita Sesuaikan Aja Dulu Dengan Alam Kita Sesuaikan Suhunya Tapi Untuk Sementara Ini Bapak Belum Memanfaatkan Alat Untuk Intraktor Gitu Belum Ya Pak Ya Kalau Praktor Itu Untuk Traktor Itu Nanti Kalau Sudah Kalau Kalau Saya Itu Kalau Yang Lainnya Gak Apa Silahkan Oh Begitu Kalau Saya Itu Masih Secara Manual Aduh Geng 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 Bertambah 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 Tahun Nanti Panen Banyak Nanti Dua Tahun Tiga Tahun Sudah Gak Bisa Panen Lagi Oh Gitu Pak Ya Kalau Yang Air Disini Gak Sampai Masuk Ke Itu Ya Lahan Ya Bisa Masuk Kan Ada Setiap Ada Pipa Pipa Itu Makanya Saya Sumpah Dengan Ban Bisa 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 Lahan Gak Bisa Masuk Bisa Keluar Gitu Seadanya Ada Air Masuk Pun Masuk Bisa Keluar Gitu Jadi Kita Sesuaikan Dengan Kebutuhan Air Nyalah Oke Ini Sampai Sampai Yang Kemarin Saya Berada Di Sebelah Sana Itu Sampai Sampai Jadi Beliau Ini Menggunakan Paranet Alami Dengan Daun Nipah Kita Menggunakannya Banyak Apa Bukan Menggunakan Paranet Itu Kita Harus Tinggi Mas Geng 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 Bisa 3 Meter Oh 3 Meter Kayunya Juga Capek Kalau Kita Daun Seletri Pake Alami Begitu Gak Terlalu Tinggi Gak Apa Sebab Dia Itu Suhunya Bisa Dingin Lihat Sini Aja Iya Pak Lihat Mana Pak Oh Lihat Sini Enak Langsung Oke Beliau Ini mempunyai Lahan Dual Kalau Di sebelah Sana Itu Jendengan Tumpangi Pak Ya Numpang Semua Ini Juga Numpang Oh Di Sini Tumpang Semuanya Ini Saya Numpang Semua Ledang Saya Aslinya Memang Belum Saya Tanami Sebab Memang Faktor Tanah Ini Belum Bisa Kalau Untuk Tahunan Saya Sedikit Dikit Saya Tanam Jangan Jauh Jauh Dari Jawa Barat Ya Pak Ya Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Oke Ini Tadi Ngambil Bipit Disini Oh Disini Ini Pak Ini Dikembangkan Di Sebelah Sana Ini Tadi Ngambil Disitu Bagus Bagus Sekali Pak Menghadap Sini Pak Menghadap Sini Pak Oke Sudah Ini Tempat Pembidian Pembidian Pak Mohroni Bawang Perenya Dipencarkan Di Sebelah Sana Itu Oke Nah Ini Paradin Yang Alam Saya Bikin Ini Seribu Lebih Ini Seribu Lebih Mantap Ini Seletri Kalau Biasa Makan Yang Saya Panen Tiap Hari Ini Bekasnya Kayak Di Pupuk Ya Pak Ya Enggak Gak Pupuk Ini Pakainya Abu Abu Bakar Abu Bakar Yang Saya Bawa Kesini Pak Tarung Kita Sesuaikan Dengan Ini Ini Baru Belum Lama Ditanam Ini Baru Saya Pindahkan Kesini Sekitar Hampir Satu Mingguan Hampir Satu Mingguan Saya Pindah Kesini Ini Kemarin Jenengan Cari Ini Yang Kemarin Saya Kesini Cari Itu Sama Kayu Kan Kemarin Baru Sampai Sini Perjuangannya Beliau Ini Luar Biasa Perlu Di Apresiasi Dan Jarang Terpikirkan Untuk Seperti Ini Ini Salah Satunya Pak Muhroni Beliau Berjuang Di Lokasi Transmigrasi Karena Lahannya Belum Bisa Ditanami Petani Namanya Penggara Penumpang Siap Oke Kalau Petani Mungkin Dilatan Sendiri Masih Numpang Numpang Makanya Saya Persiapan Harus Punya Latak Sendiri Sedangkan Ini Takutnya Suatu Waktu Dipakai Sampai Orang Ini Orang Lokal Orang Lokal Orang Lokal Oh Begitu Oke Kelih Pak Mukroni Terima kasih Waktunya Semoga Panjeningan Sehat Selalu Dan Selalu Dilancarkan Segala Aktivitas Panjeningan Pak Mukroni Amin Dan Nanti Kita Akan Ngobrol Kembali Tentang Banyak Sekali Beliau Ini Siapa Tahu Kita Dapat Ilmunya Kita Tularkan DSP10 Mudah Mudahan Yang Transmigrasi Yang Baru Kemudian Bisa Tergambarkan Atau Bisa Meniru Sejak Pak Mukroni Meniru Sejaknya Karena Bawang Seledri Ini Mahal Sekali Oke Sekian Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Umbran Walau Akan Mas